Intro Assalamualaikum teman teman apa kabarnya semoga sehat selalu ya hari ini aku mau nge-share kegiatanku sehari-hari dan diawali dengan masak dulu jangan lupa air berasnya diambil untuk dipakai nyiram tanaman jadi si air beras ini tidak kita buang begitu saja kita manfaatin untuk nyiram tanaman supaya tanamannya makin subur dan saat ini aku mau bersihin aku beres-beres diawali dengan depan rumah dulu nah aku udah lama ini gak ngeberesin garasi makanya aku bersihin pakai sabun biar terlihat kinclong aku ini pakai sabunnya cuma pakai sabun sunlight aja ya teman-teman semoga videoku ini menjadi motivasi untuk kalian semua yang lagi males beres-beres rumah semoga dengan nonton video ini jadi meningkatkan semangat ya karena walau bagaimanapun rumah itu dibersihinnya sama kita kalau bukan kita siapa lagi kecuali kalau emang yang punya asisten rumah tangga ya teman-teman dan ini ikan-ikan aku udah pada besar-besar setelah semua selesai aku elap-elap mejanya elap mejanya aku cuma pakai air anget dikit aja cukup simple aja kalau anak-anak mereka pada anteng semua udah aku kasih sarapan juga dan videonya tadi enggak aku share karena hasilnya jelek di dapur itu pencahayaannya kurang ya teman-teman setelah bersih nyapu kita lanjut ngepel nah disitu setiap aku ngepel pasti pakai lap di kaki nah itu gunanya biar hasil ngepelnya itu cepat kering jadi karena aku punya anak-anak yang kecil takutnya mereka lewat kayak barusan kalau udah pakai lap itu itunya hasilnya bakalan cepat kering jadi enggak berbahaya juga untuk mereka nah ini dia hasilnya yang bagian depan udah selesai udah rapih udah bersih jadi kalau misalnya ada tamu itu enggak malu-maluin ya pagi-pagi udah bersih padahal dalamnya belum kita lanjut ke ruang tamu ruang tamuku ini kecil ya teman-teman cuma 4 panjangnya itu 4 x 2,5 meter jadinya memanjang gitu kecil jadi aku naruh perabotan-perabotan yang simple aja disini cuma naruh rak bunga-bunga gitu udah enggak ada perabotan lain-lain lagi terus si karpetnya ini aku sapu pakai sapu lidi aja karena aku enggak punya penyedot debu kalau tiap hari disapu pakai sapu lidi juga udah bersih si debu-debunya itu udah pada hilang nah beginilah kehidupan sehari-hari ibu rumah tangga ya dari mulai pagi sampai malam ada aja kerjaannya dan biasanya anak-anakku itu tidur mereka enggak betah tidur di kamar mereka pasti tidurnya di ruang tengah yang lebih luas jadinya pagi-pagi itu ribet ya harus beresin dulu kasur yang berserakan begitu dan ini keadaan rumah pagi-pagi itu udah kayak kapal pecah ya teman-teman jadinya kalau kalian mau bertamu ke rumahku itu harus kasih tahu dulu karena kalau enggak kalian akan menyaksikan kapal pecah dan kalau sudah beres-beres ini emang enggak berlangsung lama kalau siang udah berantakan lagi aku beresin lagi jadi anak kecil itu jangan dijadikan alasan buat kita enggak beres-beres rumah karena kalau rumah tiap hari dibersihin si debunya itu enggak bakalan menumpuk si kotorannya itu dan kalaupun berantakan tapi tetap bersih beda lagi kalau rumah yang jarang dibersihin berantakannya itu berantakan yang banyak debu kalau kayak gini tiap hari akan terlihat bersih dan untuk kursinya itu udah karena udah lama udah pada robek-robek udah rusak terus mau diganti mau diganti itunya mau diganti apa itu covernya takutnya ribet gitu makanya aku kasih sarung aja nah ini sarung sarungnya ini fleksibel jadi bisa muat gitu ke kursi dan kita tinggal rapih-rapihin aja tinggal tarik-tarik gitu pinggir-pinggirnya karena kalau enggak dirapihin ini kalau enggak dirapihin tiap hari ini bakalan berantakan bakalan ngangkat ke atas apa lagi kalau udah dimain-mainin sama anak-anak ya teman-teman dan ini ruangan tengah rumah aku lumayan luas karena emang sengaja di blong gitu karena anak-anakku banyak anak-anakku ada enam jadi mereka bisa main di sini bisa main sepuas-puasnya di rumah bahkan anakku suka bawa sepedanya karena aku larang keluar dia bisa main-main sepeda di dalam juga nah ini keadaan kamar di pagi hari seperti ini aku pakai kurung nyamuk ya buat anakku anakku yang paling kecil itu kalau yang udah besar-besar mereka enggak karena kulit mereka udah enggak terlalu sensitif ya sama nyamuk mereka cuma kasih aku kasih pakai minyak telun yang anti nyamuk itu mereka udah anteng itu tidurnya kamar di rumah ku sebenarnya ada tiga kamar ada kamar utama dan ini kamar kamar apa ya ini kamar serba guna bisa buat tamu juga buat anak-anak aku juga suka tidur disini karena ini kamar ini kecil ukuran 3x3 jadinya si AC nya itu dingin disini kalau di kamar utama itu terlalu besar takutnya boros listrik makanya kita semenjak anak-anakku tinggal di pondok yang besar-besar tinggal di pondok aku seringnya tidur di kamar ini karena lumayan luas jadi ngepelnya ini lumayan butuh tenaga juga ya teman-teman untungnya tadi aku udah sarapan dulu sama anak-anak videonya cukup sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat untuk kalian semua semoga kalian lebih termotivasi jangan lupa yang belum subscribe subscribe jangan lupa like komen ya teman-teman assalamualaikum